Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono optimis sebanyak Oktober 12 Tower Rumah Susun, Rusun, untuk aparatur sipil negara, ASN, dan Pegawai Pertahanan dan Keamanan, Hankam, di Ibu Kota Nusantara, IKN, siap huni pada Juni 2024, jelasnya. Saat ini pembangunan 47 Tower Rusun ASN Hankam di IKN baru memasuki tahapan pembangunan bekisting atau bahan yang digunakan sebagai cetakan struktur bangunan. Secara keseluruhan, 47 Tower Rusun ASN dan Hankam memiliki total 2.820 unit, dengan tipe 98 meter persegi untuk setiap unitnya. Terdiri dari 31 Tower untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Lalu, 7 Tower untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara, BIN, serta 9 Tower untuk Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres, dengan total 960 unit menampung 2. 880 personel, Rusun ASN dan Hankam berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, dan di KN SubwP1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare. Sebagai informasi, pembangunan 47 Tower Rusun ASN Hankam terdiri dari 6 paket pekerjaan fisik dan 4 paket manajemen konstruksi total anggaran senilai Rp9,4 triliun. Paket 1 Rusun Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, dan Badan Intelijen Negara, BIN, dengan kerja sama operasional, KSO, Adi, Nindya, Wiratman. Paket 2 Rusun Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres, oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Paket 3 Rusun ASN 1 oleh PP Urban Jaya Konstruksi, KSO. Paket 4 Rusun ASN 2 oleh PT Hutama Karya. Paket 5 Rusun ASN 3 oleh PT Waskita Karya. Paket 6 Rusun ASN 4 oleh Abi Praya Deta, KSO. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.